Dinas Perhubungan Kabupaten Pindrang terus berbenah memberikan pelayanan cepat dan sederhana terhadap masyarakat, salah satunya mempersiapkan sistem pelayanan hujikir kendaraan secara online. Kepala Dinas Perhubungan Pindrang, Mantong, Rabu 2 Desember 2020 mengatakan, penggunaan sistem smart card lebih mudah dan efektif, seluruh database kendaraan tersimpan secara elektronik dan dapat dibaca melalui aplikasi cekir baik secara online maupun offline. Setiap kendaraan yang telah diuji kiri lanjutnya akan mendapatkan sertifikat data teknis kendaraan, stiker berhologram dengan barcode serta terdapat nomor ujinya. Smart card atau blue, bukti lulus uji elektronik dengan pakai kartu kayak sim itu mulai Januari. Itu ada aturan dari pusat, dari Dirjen Perhubungan Darat. Yang berhak mengeluarkan blue atau smart card adalah bagi PKB Dinas Perhubungan yang sudah akreditasi. Pesaratannya itu untuk menjadi akreditasi harus kalibrasi dulu. Yang namanya kalibrasi ada tim turun dari balai provinsi itu memerisa semua ala uji. Karena kami ini kebetulan kami sudah ada pengadaan alat mesin untuk mencetak smart card sudah lengkap aplikasinya. Dan teman sudah ditraining oleh tim dari pusat. Mantong menambahkan penggunaan smart card tidak hanya menggunakan pelayanan kepada para wajib uji ikir, namun juga sebagai bentuk pengawasan terhadap para petugas. Dari Kabupaten Pindrang, Muhammad Nur, jurnalis Harian Parepos melaporkan.